Intro Surabaya mengaji Yuk dukung dakwah Surabaya mengaji Salurkan harta terbaik anda untuk operasional dakwah Kalau kembali kepada kitab yang ditulis oleh Dr. Bandar bin Nabi' bin Barokat al-Abdali Ini ada Durausaniyah Beliau menyebutkan Makna sabda nabi jangan kamu marah itu mengandung dua perkara Yang pertama adalah menjauhkan diri dari sebab-sebab kemarahan Menjauhkan diri dari sebab-sebab kemarahan Dan berusaha untuk membiasakan diri dengan akhlak yang mulia Yang diantaranya adalah al-hilm wa sabr Yang diantaranya adalah membiasakan diri untuk bersikap hilm Hilm itu seperti sabar gitu ya Sabar ketika seseorang itu diganggu Maka dia berusaha menahan diri untuk tidak Untuk tidak melampiaskan kemarahannya kepada orang yang mengganggunya Itu namanya al-hilm Jadi sabar dari melampiaskan emosi Itu namanya al-hilm Kemudian yang kedua adalah Jadi tidak melakukan tindakan yang disertai dengan kemarahan ketika kemarahan itu terjadi Ini poin yang saya sampaikan tadi itu Makna daripada jangan kamu marah Maksudnya jangan kamu apa? Jangan kamu mewujudkan kemarahanmu dengan perkataan dan perbuatan yang didasari olehnya Jadi ada dua ya Ini juga disebutkan disini Maaf tidak terbaca tadi ya Persis ini maknanya Jangan kamu marah maknanya Jangan kamu menjatuhkan dirimu kepada sebab-sebab kemarahan Jangan kamu memasukkan dirimu ke dalam hal-hal yang menyebabkan kamu marah Dan juga maknanya jika kamu berada pada keadaan di mana kamu menempuh sebab-sebab kemarahan itu Maka tahanlah jiwamu Tahanlah dirimu untuk tidak melampiaskannya Jadi makna jangan marah itu ada dua ini ya